Intro Ketua DPP Nasdem sindir telak BKS soal visi misi Prabowo dipotong politik Jendrawo Mungkin tak perlu lagi menjelaskan dari awal latar belakang Jokowi Pernah menyebut istilah politisi Sontoloyo dan politik Jendrawo Direktur Pencapresan BKS Suhut Ali Nudin menyebut ada sejumlah alasan Kenapa visi misi Prabowo Sandiaga dianggap tak sampai ke masyarakat Pertama, tidak adanya ruang yang cukup untuk menyampaikan visi misi secara baik ke publik Dia kemudian menuding tidak tersampaikannya visi misi Pak Selon yang diusung Partinya itu karena terdistraksi isu lain yang tidak substansial Misalnya politik Sontoloyo, politik Jendrawo hingga Buda Kuta yang dilontarkan Jokowi Maruf Amin Intinya BKS yang merupakan pendukung Capres sebelah pun menyambut umpan yang dilempar tersebut Mereka menilai kurang bunyinya visi misi Capres Prabowo di masyarakat salah satunya Karena dipotong isu politik Jendrawo Jokowi Nasdem lantas menyindir BKS dengan menguti perumpak emaan buruk rupa cermin dibanting Inilah yang namanya buruk muka cermin dibanting Memangnya kritisi dan jelek-jelekan program Jokowi itu visi misi ya Kata ketua DPP Nasdem Irma Suryani Candiaku seperti diberitakan detik.com Justru Jokowi bilang politik Jendrawo itu karena memang program kerjanya cuma nakut-nakutin rakyat saja selama ini Tempe setebal bata dibilang setipis ATM Bahan-bahan pokok terkendali dan normal dibilang harga-harga pada naik dan mahal Tahun 2030 Indonesia bubar Gimana enggak disebut politik Sontoloyo Kalau kerjanya nuduh sana sini Enggak punya program nyalahin Jokowi dan bilang programnya enggak bunyi Karena statemen-statemen Jokowi Jago banget memang mempolitisasi dan pulak-balik fakta Tegas Irma Rasanya bantahan di atas sudah cukup Menyimpulkan kalau kubu sebelah memang sudah putus asa dan mulai menyerang asal-asalan Pokoknya tembak saja yang penting kena tidak peduli target seperti apa yang kena tembakan itu Memang sudah menjadi fakta yang tak terpantakan Kalau kubu sebelah memang doyan menjelekan kubu lawan Untuk menutupi kecurigaan Kalau mereka sama sekali tidak memiliki program kerja Intinya mereka tidak punya apa yang bisa didawarkan ke publik Dan ketika ditanya alasan tidak punya program atau visi misi Mereka malah menuduh kubu Jokowi Alasan yang sangat bodoh Apa urusannya politik gendrawu menghalangi mereka memaparkan visi misi Kan bisa saja fokus pada penyampaian visi misi meski diserang Jokowi saja bisa melakukan itu Meski diserang isu tak sedap bahkan huat Tapi bisa menjelaskan program kerja yang dimiliki Nagus saja lah kalau tidak punya program Jangan salahkan orang lain atas apa yang tidak mereka lakukan Kurang kaungnya visi misi kubu Prabowo Karena satu alasan saja yaitu Tidak punya visi misi Jadinya hanya bisa nyingir dan mencari gambing hitam Atas tidak adanya visi misi tersebut Ngaku tak ada ruang yang cukup untuk menyampaikan visi misi secara baik ke publik Memang benar sih Karena ruang tersebut sudah full disewa oleh lapak isu konyol Program basi, blunder, pidato kontroversial, dan narasi suram Sudah penuh begitu di mana mau paparkan visi misi Dan ketika ruang untuk penyampaian gagasan sudah penuh Malah salahkan Jokowi Hanya orang kudu yang percaya dengan statement seperti itu Padahal mudah sekali kalau mau sampaikan gagasan dan visi misi Saat pidato ya tinggal ngomong saja kan Tinggal kabarkan apa yang akan dilakukan untuk memajukan Indonesia Tapi yang sering terdengar adalah kebaliknya Narasi negatif untuk menimbulkan perasaan semacam pesimisme Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran Dan salah siapa mereka mengularkan narasi semacam itu Karena Jokowi Rasanya tak ada tuh Kubu Jokowi Melarang mereka untuk menyampaikan visi misi Tak ada juga main ancam Mereka bebas dan berhak menyampaikan pendapat dan gagasan Masalahnya mereka gunakan waktu dan hak tersebut untuk nyinyir saja Salah sendiri siapa suruh nyinyir terus Sehingga tak ada waktu menyampaikan gagasan sendiri Semakin mereka jago menyalahkan orang lain Tanpa mau introveksi diri Semakin mereka membuktikan kalau mereka tak berkualitas Jadi kesimpulannya mereka tak pantas diberi kesempatan untuk memimpin Dikasih waktu dan kesempatan untuk tawarkan kumpulan Malah mereka gunakan untuk menjelekan lawan Siapa yang mau dukung mereka Kalau begini caranya Bagaimana menurut anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya